Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, pada video kali ini aku akan sharing mengenai koagulasi flokulasi pada proses pengolahan nimbah cair Proses koagulasi merupakan proses destabilisasi partikel seperti koloid dengan penambahan bahan kimia seperti PAC, PAM, atau Tawas yang mengandung ion positif Ketika partikel menjadi tidak stabil, gaya tarik-menarik antar partikel akan meningkat sehingga partikel akan saling mengikat dan menjadi lebih besar, yang kita sebut sebagai flok Jika koagulasi menambahkan bahan kimia berion positif, maka flokulasi menambahkan bahan kimia berion negatif Partikel berion positif dan negatif akan saling berikatan dan membentuk partikel flok yang jauh lebih besar dan mudah untuk mengendap Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses koagulasi-flokulasi pada pengolahan nimbah cair yaitu Pertama, bahan yang digunakan sebagai koagulan dan flokulan Karena kecocokan bahan kimia yang digunakan juga berpengaruh pada proses koagulasi dan flokulasi Yang kedua, konsentrasi koagulan dan flokulan yang digunakan Konsentrasi optimum koagulan dan flokulan bisa dicari dengan cara jarta sederhana Penambahan koagulan yang berlebihan tidak akan memberikan hasil yang optimum Selain hasil yang tidak optimum, hal tersebut hanya akan menambah biaya operasional pengolahan nimbah Buat teman-teman yang berkerja di WWTP, ini rawan dipecat ya teman-teman Kalau biaya operasional pengolahan nimbahnya itu membengkar Lanjut, koagulasi-flokulasi itu dapat dijadikan sebagai proses pre-treatment maupun post-treatment Ini tergantung dengan kebutuhan masing-masing perusahaan dalam mengolah nimbah Untuk proses pre-treatment, biasanya koagulasi-flokulasi dikombinasikan dengan dissolved ear flotation system Flok yang terbentuk bukan untuk diendapkan, melainkan untuk diapungkan Sementara itu, pada proses post-treatment, koagulasi-flokulasi dikombinasikan dengan lamella system Atau lamella clarifier atau high rate clarifier untuk mempercepat proses pengendapan Flok dari dive system dan lamella system akan ditampung pada bag penampung lumpur Seperti sludge holding tank, sludge scanner tank Yang kemudian akan diolah pada unit pengolahan lumpur Seperti filter press, belt press, maupun screw press Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku Lebih dan kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa teman-teman, ditekan tombol like dan subscribe-nya Kalau teman-teman mau bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar Oke selamat menikmati video